Intro Anak cabang utama Anak cabang Dan disini juga sudah ada Anak cabang Nah untuk itu Untuk yang menuju ke mahkota Nah seperti yang sahabat lihat Nah tadinya Di menuju ke mahkota Terlalu tinggi Dan lurus Nah dengan demikian Karena terlalu tinggi Nah saya menyimpulkan untuk Mengepress disini Disini saya press Begitu juga disini tadi Ada cabang Yang menuju ke atas Artinya ada siadar Dan terpaksa juga Kapanan bonsai Indonesia Sampai jumpa di video Halo Sahabat bonsai Berjumpa kembali Dengan saya Wayan Irawan Di channel youtube Mahkota bonsai Pada video kali ini Seperti biasa Saya akan melakukan Pembentukan pada Sebuah bonsai Yaitu Di samping saya Sudah ada Bonsai Kimeng Nah dimana Nah untuk Bonsai kimeng ini Sudah perawatannya Lumayan cukup lama Tetapi ya sebelumnya Sedikit saya Sampaikan kepada semua Sahabat bonsai Nah untuk Video kali ini Saya berada Di daerah Sukawati Bianyar Bali Nah disini Adalah Beberapa Bonsai Koleksi Dari pada Pak Layan Yang beralamat Di Sukawati Bianyar Bali Nah untuk itu Pada video kali ini Saya akan Melakukan Pemangkasan Terutama Pemangkasan Pada Bonsai Kimeng Ya seperti Yang sahabat Lihat Inilah Bonsai Kimeng Yang pertama Saya pangkas Ataupun Saya pres Nah seperti Yang sahabat Lihat Tadi Percabangan Dari pada Bonsai Kimeng Ini Nah sepertinya Berdasarkan Penglihatan Saya sendiri Nah kurang Begitu Tepat Adanya Nah dengan Saya melakukan Beberapa Pemangkasan Atau Pengepresan Pada Bonsai Kimeng Ini Seperti Yang sahabat Lihat Hasilnya Seperti Ini Nah disamping Itu juga Nah kalau Kita melihat Daripada Kematengan Daripada Bonsai Kimeng Ini Nah seperti Yang sahabat Lihat Kematengan Daripada Perakarannya Begitu Juga Percabangannya Sudah Lumayan Cukup Mateng Sekali Nah kenapa Saya bilang Sudah Mateng Nah seperti Yang sahabat Lihat Kalau kita Melihat Daripada Perakarannya Perakarnya Sudah Terjadi Perpecahan Di samping Itu Akarnya Sudah Lumayan Besar Besar Nah terus Sudah Ada Perpecahan Seperti Yang sahabat Lihat Nah disamping Itu juga Nah kalau Kita melihat Ke atas Melihat Ke atas Melihat Daripada Percabangannya Nah kalau Pada saat Sekarang Nah Percabangannya Sudah Lumayan Cukup Tepat Nah dimana Tadi saya sudah Melakukan Pemotongan Nah tadinya Ini panjang Panjang Begitu juga Karena lurus sekali Terpaksa Saya potong Seperti yang sahabat Lihat Nah terus Untuk Anak-anak cabangnya Disini juga Saya melakukan Pemotongan Nah semua ini Seperti yang sahabat Lihat Saya melakukan Pemotongan Atau pemakasan Nah terus Untuk Ketilihannya Nah karena tadi Untuk Menuju Kemakota Cabangnya Yang menuju Kemakota Terlalu lurus Dan terlalu tinggi Terpaksa Saya press Sampai disini Seperti yang sahabat Lihat Nah seperti inilah Hasilnya Nah seperti yang sahabat Lihat Nah disamping itu juga Nah masa Perawatan Daripada Bonsai Kimang ini Nah seperti Kenyataan Yang saya lihat Percabangannya Perakarannya Begitu sangat Sudah sangat mateng Nah disamping itu juga Nah mungkin Dari awal Atau konsep Daripada awal Bonsai Kimang ini Nah seperti Kenyataan yang saya Lihat Nah sebelum saya Press tadi Banyak Anak-anak cabang Ataupun cabang Terusan Terjadi Penyilangan Artinya Saling silang Makanya dengan Dengan demikian Saya banyak Melakukan Pemotongan Artinya Atau pemangkasan Atau pengepresan Saya pres Atau saya potong Cabang Ataupun ada cabang Yang menghilang Nah sepertinya Hasilnya Nah seperti yang sahabat Lihat sekarang Nah disamping itu juga Nah untuk Bonsai Kimang ini Saya melakukan Pengepresan Pada Bonsai Kimang Yang pertama Nah nanti Saya lakukan Untuk Bonsai Kimang Yang ada di belakang Sudah juga Saya press Tadi Tinggal Sedikit lagi Untuk mengarahkan Daripada Percabangan Percabangannya Nah untuk itu Sahabat Bonsai Dimanapun Sahabat berada Silahkan Dikung terus Channel Mahkota Bonsai Dengan cara Melakukan Subscribe Like Dan dibantu Untuk share Serta Apa-apa yang saya lakukan Pada saat ini Bermanfaat juga Pada semua Sahabat Bonsai Dimanapun Sahabat berada Silahkan Ikuti Video saya Sampai selesai Selamat ikuti Sahabat Bonsai Inilah Hasil Daripada Pengopresan Bonsai Kimang Yang saya lakukan Tadi Nah untuk Lebih jelasnya Saya akan Seringkan Sama semua Sahabat Bonsai Seperti yang saya Sampaikan tadi Nah disini Jadi cabangnya Lumayan panjang Dan termasuk Mipa Dari pangkal Sampai ujung Termasuk Hampir sama Makanya Saya press disini Nah dengan demikian Terjadi adanya Tapan Percabangan Yang pertama Nah dinyatkan dengan Cabang ini Nanti sebagai Cabang perusan Nah terus Untuk selanjutnya Seperti yang saya lihat Juga Ini juga Saya juga Melakukan Pemotongan Ini anak cabang Yang di belakang Tadi lulus Nah ya Habisnya Lulus tadi Terpaksa saya potong Nah terus Disini juga Nah cabang ini juga Anak cabang juga ini Yang menyilang Kesini Nah terus Bersilangan dengan ini Nah terpaksa saya potong Nah karena disini juga Sudah ada Anak cabang utama Cabang utama Anak cabang Dan Disini juga Sudah ada Anak cabang Seperti yang sahabat Lihat Nah untuk itu Untuk yang menuju Ke mahkota Nah seperti yang sahabat Lihat Nah tadinya Di menuju ke mahkota Terlalu tinggi Dan lurus Nah dengan demikian Karena terlalu tinggi Nah saya Menyimpulkan untuk Mengepress disini Disini saya press Begitu juga disini Tadi Ada cabang Yang menuju ke atas Artinya ada Siagar Dan terpaksa juga Saya potong Nah jadi Untuk Style Atau konsep Style Yang Saya Seperti yang Sahabat lihat Ini adalah Konsepnya Ke style Informal Nah dengan Percabangannya Yang sudah lumayan Cukup mateng Cukup besar-besar Daripada Percabangannya Nah kenapa Seperti yang saya bilang tadi Sudah saya nyatakan Mateng Karena Saya melihat Daripada cabang pertama Sudah mencapai 30% Besar Daripada Batang utama 30% Dari besar Batang utama Itulah besar Daripada cabang Yang pertama Lalu cabang kedua Juga sudah besar Lalu cabang Beton juga Lumayan sudah besar Dari samping itu Kalau kita lihat Dari bawah Perakarannya Seperti yang saya lihat Perakarannya Sudah terjadi Akar-akar besar Dan sudah terjadi Perkecahan Daripada akar Seperti yang saya lihat Ini dia Sekarang Seperti yang saya lihat Inilah hasil Daripada Pemangkasan Daripada Bonsai Kimeng Yang ada Di samping saya ini Untuk itu Saya lakukan Ke Bonsai Kimeng Yang kedua Sahabat Bonsai Inilah Bonsai Kimeng Atau Bahan Kimeng Yang saya Press Yang kedua Seperti yang Sahabat Lihat Nah Kalau kita Melihat Daripada Konsep Bonsai Kimeng Ini Konsepnya Twin Dengan Style Twin Nah Tentunya Nanti Karena Twin Minimal Nanti Untuk Konsep Daripada Makota Itu Akan Dibentuk Menjadi Dua Makota Nah Di samping itu Juga Nah Kalau kita Melihat Dari Percabangan Percabangan Yang saya Press Tadi Ini Yang pertama Inilah Cabang Yang saya Potong Yang pertama Tadi Karena Ini Ada Di depan Sekali Di depan Batang Artinya Cabang Yang Menuju Ke depan Yang Memusuk Mata Kita Tentunya Karena Memusuk Mata Kita Tentunya Akan Menghalangi Kejelasan Daripada Alur Batang Utama Nah Dengan Demikian Saya Melakukan Pemotongan Nah Inilah Seperti Yang saya Lihat Ini saya Potong Tadi Tadinya Dia Kedepan Sekali Yang kedua Kalau kita Naik Ke Atas Inilah Cabang Juga Cabang Ini Tadinya Naik Ke Atas Saya Potong Terus Lanjutkan Dengan Ini Juga Cabang Besar Agak Panjang Karena Cabang Ini Bukan Daripada Terusan Batang Utama Karena Makotanya Disini Karena Batang Yang kedua Batang Yang kedua Karena Terus Lalu Lalu Kita Di Batang Utama Disini Untuk Makota Yang Tertinggi Nah Jadinya Untuk Makota Yang Tertinggi Disini Nah Dengan Demikian Karena Ini Tadi Ada Batang Yang Urus Cabang Urus Agak Tinggi Dia Melebih Daripada Tinggi Cabang Yang Di Makota Nah Dengan Terasa Saya Potong Seperti Sahabat Ya Disini Sali Kemotong Sali Lakukan Nah Terus Di Belakang Juga Ada Seperti Yang Sahabat Lihat Ini Ini Juga Ada Yang Saya Potong Juga Saya Pres Nah Inilah Sahabat Bonsai Hasilnya Bahan Bonsai Kimeng Dengan Percabangan Yang Lumayan Sudah Mateng Juga Sepertinya Sahabat Lihat Nah Inilah Bonsai Kimeng Yang Saya Pres Yang Kedua Dengan Konsep Wind Berbatang Dua Nah Tentinya Dengan Dua Makota Inilah Hasilnya Nah Untuk Sahabat Bonsai Saya Lanjutkan Ke Bonsai Kimeng Yang Ketiga Nah Seperti Yang Sahabat Lihat Inilah Bonsai Kimeng Yang Saya Pres Yang Ketiga Nah Untuk Itu Sedikit Saya Seringkan Kepada Semua Sahabat Bonsai Nah Untuk Konsep Style Sama Juga Dengan Konsep Bonsai Kimeng Yang Tadi Dengan Konsep Style Twin Dan Tentinya Dengan Dua Makota Dari Samping Itu Juga Seperti Yang Sampai Lihat Kalau Kita Melihat Daripada Perakaran Perakaran Daripada Bonsai Kimeng Ini Laitus Dari Pangkal Dengan Perakarannya Yang Lumayan Cukup Lengkap Seperti Yang Sahabat Lihat Terus Menyai Patas Terjadilah Perkecahan Batang Batang Yang Pertama Batang Yang Tertinggi Yang Menuju Ke Makota Terus Ada Batang Yang Kedua Yang Akan Menuju Ke Makota Yang Kedua Disini Nanti Itu Tentunya Nanti Akan Menjulang Ke Kiri Memanjang Ke Kiri Nah Disamping Itu Juga Ada Pun Beberapa Cabang Yang Saya Terus Tadi Yang Pertama Disini Tadi Ada Cabang Ada Cabang Saya Potong Karena Disini Cabangnya Terlalu Kebawah Terlalu Kebawah Disamping Itu Juga Kecil Ya Karena Sudah Ada Cabang Batang Utama Batang Utama Yang Kedua Yang Menuju Ke Sebuah Makota Nah Terus Disamping Itu Juga Disini Saya Melakukan Pemotongan Disini Saya Melakukan Pemotongan Yang Tidak Besar Disini Tadi Lurus Dia Ke Atas Melebihi Lebih Tinggi Daripada Batang Terusan Yang Menuju Ke Makota Nah Pasal Tadi Saya Melakukan Pemotongan Nah Saya Lepas Disini Nah Terus Yang Dipuncak Juga Yang Di Makota Yang Disini Juga Tinggi Tetapi Di Ujungnya Dia Kering Tadi Terpaksa Saya Potong Nah Untuk Batang Terusan Yang Menuju Ke Makota Ada Sehingga Dari Bawah Besar Pecah Jadi Dua Semakin Ke Atas Semakin Kecil Dan Menuju Ke Makota Semakin Kecil Nah Dibilang Maksud Dengan Sedikit Batang Walaupun Berpetang Tungguin Dengan Sedikit Ngepen Tidak Nipah Sesuai Dengan Besar Batang Dengan Ketinggian Dan Inilah Hasilnya Sahabat Bonsai Bonsai Cimeng Yang Ketiga Yang Saya Pres Hãy subscribe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sobat bonsai dimanapun sobat pada itulah beberapa kapan atau pengarapan yang saya ambil pada video kali ini ada tiga kimeng yang saya press tadinya seperti yang saya sampaikan tadi ini adalah kimeng yang pertama yang belakang kimeng yang kedua dan yang ketiga ada di belakang itulah tiga kimeng yang saya press untuk hari ini jadi samping itu juga seperti yang saya sampaikan tadi namun mudah-mudahan apa yang saya lakukan aku sharingkan kepada semua sahabat bonsai bermanfaat juga kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada nah tentunya di dalam kita melakukan pemangkasan ataupun penyurtiran daripada cabang atau pemilihan cabang tentunya kita harus sangat berhati-hati jangan sampai kita salah potong nah dengan adanya kesalahan kita potong otomatis akan semestinya diperlukan cabang di tempat itu kita potong berarti kita harus menunggu waktu dari sekian tahun untuk mencapai cabang ataupun batang yang kita potong tadi nah itu berarti kita rugi di waktu nah itu sedikit saya seringkan di dalam kita melakukan penyurtiran cabang ataupun penyurtiran cabang kita harus sangat berhati-hati untuk itu sahabat bonsai demikianlah sedikit sharing saya pada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada silahkan dukung untuk channel makhlukah bonsai dengan cara melakukan subscribe like dan dibantu untuk share serta ikuti video-video saya untuk selanjutnya salam bonsai bonsai selamat menikmati